cantik menerima sebuah pesan dari Ahmad Amirul Amin dikirimkan beberapa video dan hak dari hasil ini guys ya hasil apa friendly match salah satunya adalah ini guys yang cukup mengejutkan saya Johor Darul Ta'zim melawan Spartak Moskow guys satu-satu Wow Spartak Moskow ini tim terkuat di Rusia salah satu terkuat di Rusia dan langganan Liga Champion cukup menarik gini guys hasilnya kok satu-satu saya maksudnya eh bukan coba merendahkan atau apa meragukan kualitas JDT tapi menurut saya di atas kertas Spartak Moskow itu kan udah pasti tim besar guys ya udah pasti beda kelasnya gitu eh tanpa berlama-lama lagi guys kita langsung lihat aja deh seperti apa pertandingannya kita mulai 123 play ya Spartak Moskow pasti yang putih dan merah jadi dengan baju kebesarannya lihat dari puas turun aja udah gede-gede banget guys ya Rusia ini membesar-besar semua oke cepet banget ini siapa ih ih banget nih ih ih aduh ini golnya apa peluangnya sangat indah loh ini ih ih ini pemain baru ini bagus loh speednya guys cantik ih bagus banget hahaha cakep siapa sih ibrera ya sabonek Hai igi lalu mainnya ini guys Hai kayak latihan lo guys-bisau main mainin gini maksudnya berani gitu guys main main posisi sama Spartak Moskow lagi guys oh 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 pelanggaran ya cantik mainnya jadi dia Wah ini sih mantap ini untuk menatap lagi champion segala permainan kayak gini Hai gua sini harusnya ya Hai berksan bukan yang ambil Hai berksan nomor 9 cantik kebaca sih Hai Musa Junior namanya tuh uh iyalah gua aku kirim dari sumarah ya hai 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 bersin ini enggak sangka loh guys aku pemain ini bisa jadi pemain kunci JGT Hai para awalnya dipinjemin aja kan Oh nyerang terus guys JGT guys wah gila bener-bener Hai walaupun posturnya kalah besar tapi enggak takut untuk satu saat apa bertarung 1v1 Hai full body contact ini bagus berani ya main jadi di Hai Paui kurang dikit cantik gaya Beckham itu guys abert berkem gaya berkem cantik Nacho ini Musa nih Musa Junior Musa Dembele ini aduh umpanya terlalu kenceng sepenceng larinya wuh di sektor belas ini mululuh guys di sebelah kiri jadi tim mululuh serangan dari Spartaknya Hai korbin ongkai Hai cantik akhir Hai Musa Hai ada pelanggaran sedih terhadap korbin ongkai Hai aku suka loh interceptnya para pemain ini keren banget musuh kaji Musa Junior ini dia cepet tapi eh dribbling sama ininya masih bisa kontrol bolanya itu masih bagus guys cantik ah oh gila gila ini sudah kayak beda kelasnya maksudnya kelas yang di atasnya malah jadi gitu ini dan suju latin guys Aduh akhir siapa yuk siapa eh penalti dong Aduh itu kok nggak penalti ya wah harusnya penalti ini ah golnya gitu gimana itu golnya ah kapanya keberuntungan ini golnya cantikan intersepnya saya sudah dimana jadi ini bagus banget jadi enggak 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 menunggu bola ya dia berani bertarung apa pedi pepet terus ditempel terus pemain mereka jadi gampang untuk mengintersep Ayo kita lihat nih harusnya ada Musa ini seret langsung wah gokil sih oke guys itu tadi pertandingan antara Johor Darul Takzim melawan Spartak Moskow gila sih guys kalau saya lihat dari highlight ini saya justru beranggapan JDT yang lebih berkualitas dibanding Spartak Moskow ya entah lah mungkin corak permainan Spartak Moskow dia mungkin ball possession ya kita lihat tadi beberapa kali possession mereka berhasil di intercept oleh para pemain JDT dan JDT lebih melakukan lebih banyak melakukan serangan balik tapi tadi ada beberapa momen JDT pemainu JDT itu bermain-main di area pertahanan Spartak Moskow saya enggak tahu persisnya karena disini tidak ada statistiknya guys harusnya ada statistiknya ini tapi yang pasti kedua tim ini ini kualitasnya menurut saya enggak jauh beda lah tapi kalau video highlight ini menjadi patokan ya JDT lebih di atas Spartak Moskow menurut saya karena kita lihat tadi secara determinasi lebih banyak Johor Darul Takzim guys saya memang sempat mengikuti beberapa pertandingan JDT itu melawan tim-tim yang saya enggak kenal gitu guys tapi saya enggak tahu juga ternyata di dalam senarai tim yang friendly match melawan JDT ini ada Spartak Moskow guys gokil sih memang kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya JDT memang selalu melakukan precision ke Eropa ya kalau enggak salah dia deh atau ke Dubai ya selalu ke luar negara ya dan kali ini yang dipilih adalah di Eropa menurut saya memang target mereka ini ini untuk tahun ini mereka benar ingin benar-benar ingin berbicara banyak di Liga Champion Asia mungkin mereka bisa menomor-duakan gelar Liga Malaysia dan fokus ke Liga Champion Asia dan menurut saya perekrutan yang sudah mereka lakukan kali ini dan mempertahankan beberapa pemain kuncinya menurut saya sangat efektif sekali terutama tadi itu ada Musa Junior by the way kapan guys Liga Champion Asia dimulai ya oke guys sekian dulu mungkin untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati